Rasulullah s.a.w. setiap pagi tak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambah keberkahan pintu rezeki. Doa itu berbunyi, Ya Allah berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktifitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki. Sehingga sayang bila selepas salat subuh tidur lagi, lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki. 1. Berzikir Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. 2. Membaca Al-Quran Amalan pagi hari menurut Islam adalah membaca Al-Quran. Ketika pagi hari setelah subuh, suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muruja atau mengulang hafalan. 3. Membersihkan diri Bangun tidur dan salat subuh kemudian beraktifitas. Amalan di pagi hari sesuai sunah adalah dengan menyegerakan diri untuk mandi. Dari segi kesehatan, mandi pagi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan produksi sel darah putih serta meningkatkan kesuburan. 4. Beramal Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Nabi S.A.W. bersabda, Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna ideal, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu berterusan. Lakukanlah ibadah secara berterusan, di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir serta beberapa waktu di akhir malam. 5. Salat duha Salat duha jadi amalan pagi yang bisa membuka pintu rezeki. Salat yang hukumnya sunnah muakat ini selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Sebagai mana diriwayatkan Muslim, dari hadith Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW salat duha sebanyak empat rakaat kadang beliau menambah sesuai keinginannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.